BDT tahun alam 2023 penuh dengan kejutan-kejutan kebijakan Yang pertama Yaitu adanya kebijakan DAU rasat DAK Apa DAU, apa DAK kerja sebut DAU adalah dana alokasi umum Kalau dalam dana alokasi umum Itu diserahkan sepuluhnya kepada daerah Untuk menentukan mau digunakan untuk apa Silahkan digasarkan hasil daripada perencanaan Hasil musra tingkat desa Musra pembangunan dengan kecepatan Sampai ke tingkat keupatan Yang dikeluarkan yang bersumber dari DAU Kalau DAK Yaitu dana alokasi usus Ambilas diakuan lebih besar Itu yang terjadi di tahun 2022 kesalahan Tapi di tahun 2023 ada sebuah ujakan yang penuh juta kesalahan tadi Bahwa ada dana alokasi umum yang diarahkan Dana alokasi umum yang semula kita untuk rencangkan bagaimana kita Di tahun 2023 itu diarahkan oleh pusat hanya dalam empat hal Pertama untuk alokasi di bidang pendidikan Di bidang kesehatan Di bidang OMEPU Dan untuk BDIGANA Pakal besar itu Yang biasa itu Pengguna DAU itu bagaimana kebijakan daerah Bebas hasil perencanaan dari kita semua Tapi sejak keluarnya PNK 212 Ini sangat berpengarusan Terhadap perencanaan yang telah kita buat bersama Pada tahun sebelumnya Atau pada awal tahun kemarin Sehingga otomatis Ini ada perencanaan-perencanaan yang semula Telah kita anggarkan Yang akhirnya itu tidak jadi Karena ada BDIGANA Bayangkan Bapak-Bapak semua DAU kita 1,4 triliun Kewijakan DAU yang diarahkan Sebesar 29,4% Itu sebesar 424 miliar Itu diarahkan Sehingga sisanya kita Hanya 1,5 miliar Kita hitung-hitung Belanja pegawai Ditambah dengan ADD saja Itu kita sudah minus 270 miliar Kalau kita jumlahkan Belanja pegawai Ditambah dengan ADD Dengan DAU yang sisa diarahkan Kita sudah minus 276 miliar Tapi satu hal yang membalikkan Begitu saya sebesar beliau Stipeng beliau Dengan kondisi apapun Tolong pulang nanggaku Beden Pagabek Termasuk dana yang mengurangi Alokasi dana desa Yang disana Pagabek Beliau yang sampai sebagi Perlu kami sampaikan Dalam akhir Kabupaten Asik Malaya Dalam Menyalurkan Mengandalkan ADD itu Kita sudah cukup besar Dibanding dengan Kabupaten Asik Malaya Di aturan ADD ini Adalah 10% dari AU minus BAH Jadi 10% satu Tapi kalau pakai Asik Malaya Tahun 2021 Kita sudah menanggap 16,8% Artinya Lebih 6,8% Dan Tahun 2022 Kita sudah menanggap 16,6% Artinya sudah lebih 6,6% Jumlah di aturan Untuk 2021 Dan 22 Untuk 2021 243,4 miliar Untuk 2022 243 miliar Nah Kalau kita Ditetapkan Presentasenya Yang 16,6% Berarti ADD kita Hanya Selesa 177,9 miliar Kalau kita Tepat Presentase Kalau kita Bersantaran Presentase Ini Akan Ada Penurunan Sebesar 65 miliar Yang Akhirnya Akan Berdampak Terhadap Siltak Berdampak Terhadap Penjalan Penurunan BPD Kalau kita Tepatkan Presentasenya Yaitu 16,6% Tapi Yang ada Kebijakan Satu Beliau Sudah dibahas Dengan APD Waktu itu Kita Jangan Tidak Presentase Tapi Jangan Sampai Ada Penurunan Dari ADD Agar Tetap Sebesar 243 miliar Sehingga Presentase ADD kita Melalui Kenaikan Yang Sejadikan Yaitu Menjadi 22,7% Ini Luar biasa Paling Besar Presentase Dijabat Nah Itu Itu Adalah Kebijakan Untuk Menjaga Dana Sampai Berkurangnya Silat Berkurangnya Kebijakan BPD Dan Juga Nah Kaitan Dengan Kelasa Pembangunan Dalam Kesempatan Ini Sesampai Juga Tentunya Akan Berdampak Dan Adanya Kebijakan Ini Akan Berdampak Terhadap Berbagai Kiatan Yang Pelakitan Rencana Tersebut Apalagi Dengan Berbagai Kebijakan Kebijakan Yang Memang Pusat Juga Ada Kebijakan Intersebut Ini Sangat Terdampak Sekarang Tapi Ambil Bapak Ibu Semua Dibanding Dengan Kompeten Kata Lain Saat Ini Sudah Memulai Peminjaman Daerah Dan Juga Ada Yang Mengurangi ADD Dan Ada Yang Mengurangi TPP Kita Tidak Seperti Artinya Kapasitas Fiskal Kita Masih Tetap Terjaga Meskipun Kemandian Fiskal Kita Termasuk Kategori Kita Nah Untuk Itu Tentunya Untuk Dipahami Untuk Disampaikan Masyarakat Bahwa Tentunya Tahun 2023 Ini Banyak Hal Yang Akan Kita Perbaiki Kembali Kedepan Manakala Kondisi Isra Sudah Stabil Termasuk Perjuangan Kita Semua Dan Tadi Tidak Besar Makanya Kita Usulkan Kepada Ketua Pabsi Manakala Kita Nanti Akan Melaksanakan Pertemuan Dua Dua Kali Dalam Satu Tahun Kalau Waktunya Teh Tidak Pas Pada Saat Kita Membahas Rencana Pembangunan Tidak Apinya Nanti Tidak Ada Ketinggalan Keletar Nah Pada Saat Ini Pas Bapak Ibu Semua Mengadakan Rekadar Di Saat Nali Di Jajaran Peminta Dan Kesuaian Sedang Yusul Rencana Pembangunan Rencana Pengarang Tidak Bapak Pas Sekar Nah Kalau Nanti Akan Mengadakan Lagi Tahun Ini Oh Bisa Dilaksanakan Pada Bulan Mei Atau Juni Pada Saat Nanti Yusul APB Dua Sehingga Tepat Waktu Jangan Sampai Pada Saat Kita Yusul Seperti Saat Ini Bapak Yusul Untuk Menikahkan Kejaran Terimut Apb Dua Tata Maka Jawabnya Mari Tidak Pas Kini Kita Perjuang Berusaha Itu Bapak Kalimah Serintas Kita Tidak Satu Tidak Nanti Detiknya Tau Jenderal Semua Tidak Terima Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak Tidak